Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan karena ingin selamat, merasa nyaman, merasa bahagia, ingin terbebas dari rasa sakit, ingin terbebas dari rasa malu, ingin membuat namanya lebih baik, dan ingin-ingin yang baik yang lainnya Artinya dari pembelaan diri inilah lahirlah sesuatu yang bisa melukai karena merupakan respon dari tanggapan atau dari stimulus atau rangsangan dari luar Misalnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, lalu orang mulai membela dirinya Dari misalnya pukulan-pukulan, orang juga mulai membela dirinya Dari misalnya kekhawatiran, dari ketakutannya, orang bisa membela dirinya Cara membela diri macam-macam Dan salah satu yang sangat terkenal adalah melalui luka batin atau luka emosi Mengapa luka emosinya? Dan mengapa emosi bisa menyelamatkan diri? Wah ini semakin kompleks ya kalau dipikirkan Tetapi sebetulnya kalau kita ini sedang menanggapi situasi dari luar Yang kita anggap mengganggu stabilitas atau comfort zone kita Misalnya kita sangat ingin hidup dengan damai Kita sangat ingin merasa nyaman Kita sangat ingin merasa senang Dan kita sangat ingin menikmati Tetapi suatu ketika ada orang yang menggunakan kekuasaan atau kekuatannya Untuk menghantam kita Misalnya itu adalah paling sering orang tua kita Atau orang terdekat kita Waktu kita kecil atau waktu kita bayi Atau waktu kita masih kanak-kanak Atau bahkan yang kemarin saya sampaikan Berada di dalam kandungan Kita bisa membela diri Misalnya dari ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang tidak baik Atau ujaran-ujaran yang bersifat negatif Ternyata kita ini sejak dilahirkan di dunia ini Atau sejak masih dalam kandungan Sudah menginginkan sesuatu yang baik Mungkin itu menjawab apa yang dituliskan dalam Alkitab Bahwa Allah mencipta kita dalam kebaikan Atau ia baik sewaktu ia menciptakan kita Maka ketika menerima teriakan-teriakan Menerima kata-kata kasar Menerima kegelisahan atau ketakutan dari ibu kita Yang mengandung kita Kita bisa membela diri Atau kita mau menyelamatkan diri kita sendiri itu Dengan sesuatu Nah sesuatunya itu bermacam-macam Tergantung dari modal yang diberikan oleh Tuhan Dan kemudian kita ekspresikan Misalnya karena ada suara yang keras Kita membela diri dengan mengguncang tubuh kita Atau kaget Jadi anak di dalam kandungan bisa kaget Apalagi bayi yang misalnya sudah dilahirkan Meskipun dia tidak bisa bicara Meskipun dia tidak bisa menangkap Dia bisa kaget Dan kaget itu bisa menimbulkan yang namanya trauma Itu salah satu bentuknya Trauma itu adalah suatu peristiwa Atau gejala Atau fenomena yang terjadi di masa lalu Tetapi masa lalu yang disebabkan oleh trauma itu Bisa mengakibatkan luka Emosi kita tidak sama lagi Jadi karena trauma atau karena hal-hal yang negatif Yang kita terima di masa lalu Kita tidak sama lagi emosinya Contohnya ya Kalau kita berada di satu lapangan Sebentar lagi kita akan merayakan misalnya Hari Raya Kemerdekaan Indonesia Ya kan Di lapangan misalnya akan Kita tonton bersama Akan diadakan misalnya peluncuran Satu jet tempur misalnya Kita sudah tahu bahwa jet tempur itu akan segera diluncurkan Kita sudah tahu bahwa jet tempur itu suaranya keras Sehingga ketika jet tempur itu suaranya keras itu di hadapan kita Di telinga kita juga keras Kita sudah mempersiapkan diri Sehingga kita tidak terluka Sehingga kita tidak merasa takut Tetapi kalau tidak ada hujan Tidak ada angin Tiba-tiba misalnya ya misalnya Tiba-tiba Kita di depan kita itu kejatuhan pohon Pohon yang tumbang persis di depan kita Yang sama sekali kita tidak tahu Misalnya itu terjadi di masa kecil Maka kejatuhan pohon yang suaranya jauh lebih kecil Dibandingkan jet tempur tadi Itu bisa mengakibatkan emosi kita berubah Artinya emosi kita tidak sama lagi Dan itu yang disebut terluka Kalau efeknya negatif Misalnya ya kita jadi kagetan Kalau melihat di pohon-pohon besar Kita menjadi takut Waduh jangan-jangan tumbang nih Jangan-jangan roboh nih Jangan-jangan saya ketimpa nih Apalagi ditambah dengan misalnya pada saat itu Terjadi korban yang di dekat kita Nah itulah yang membuat luka Di dalam emosi kita Atau luka batin kita Itu baru peristiwa alam Apalagi kalau peristiwanya Peristiwanya disengaja Atau dilakukan oleh orang-orang terdekat kita Misalnya kita terus-menerus Tanpa salah kita dikata-katain Heh cebol Heh kurus Heh jelek Heh hitam Dan itu semua diberikan kepada kita Tanpa kita salah Dan tanpa kita dapat membela diri Dan kemudian orang di sekitar kita Menertawakan Mempermalukan Kita dipanggil dengan nama-nama samaran Kita dipanggil dengan nama-nama Kalau orang Jawa menyebutnya Araban Atau apalah nama panggilan ya Atau nickname dalam bahasa Inggris Maka nama panggilan yang tidak diterima itu Juga bisa menjadi luka batin buat kita Atau luka emosi Kenapa? Karena kita tidak memaksudkan itu Karena kita tidak mau menerima itu Karena kita tidak mau diperlakukan itu Oleh sebab itu Hasilnya bisa bermacam-macam Misalnya hasilnya itu bisa membela diri Sebelum saya diperlakukan seperti ini Saya misalnya kulitnya tidak terlalu putih Lalu orang sejak kecil mengatai-ngatai saya Misalnya dengan penyebutan Heh keling Heh hitam Maaf maaf Ini contoh ya Atau misalnya kamu disebut Heh mukanya pucat Atau mungkin Heh kurus Heh gendut Itu semua disebutkan Dan pada saat itu Kita berusaha untuk merubah diri kita Maka pembelaan diri kita adalah Kita menggunakan misalnya Di masa tua itu tidak pernah menggunakan Bedak yang biasa-biasa Kita selalu menggunakan yang putih sekali Dan berusaha menyembunyikan semua bagian Yang dulu disebutkan sebagai hitam atau keling Sehingga kita selalu menggunakan itu Untuk membuat diri kita lebih baik Lebih cantik Lebih ganteng Misalnya Dan itu disebut sebagai luka Saya tidak menginginkan sesuatu Makanya saya membela diri kita Nah Dari pengertian itu Marilah kita sekarang memahami nih Sebetulnya Bagaimana mengelola Luka batin Atau mengelola Luka emosi kita Kemarin saya sebutkan Dalam Pembicaraan Atau bincang-bincang Kita Saya katakan bahwa Dalam kitab suci Di perjanjian lama pun Sudah disebutkan Ada jiwa yang robek Dalam Amsal 27 ayat 9 Minyak dan wangi-wangian Menyukakan hati Tetapi penderitaan Merobek jiwa Penderitaan kita di masa lalu Tanpa salah Kita terkena Tanpa tahu Inosen kita ini Kita mengalaminya Maka Dalam situasi seperti itu Saya bisa mengalami Luka Dan jiwanya Robek Menurut Amsal Atau menurut Yesaya Dikatakan sebagai Hati yang remuk Nanti dalam Masmur Disebutkan juga Hati yang remuk Redam Jadi Kalimatnya lebih parah lagi Roh Tuhan Allah Ada padaku Dalam Yesaya 6 1 ayat 1 Oleh karena Tuhan Telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku Untuk menyampaikan Kabar baik Kepada orang-orang Sengsara Dan merawat Orang-orang Yang remuk hati Berarti Orang yang remuk hati ini Menurut Yesaya Tidak mengalami Kabar baik Mereka mengalami Kabar buruk Makanya Orang-orang Yang mengalami Luka emosi Atau luka batinnya Yang hatinya remuk ini Mengalami Kabar-kabar buruk Jadi tidak ada Kok orang disayang Kemudian mengalami luka Yang ada adalah Pertama orang disayang Kemudian ditinggalkan Nah itu bisa Mengalami luka Jadi Semua kalimat positif itu Menyembuhkan Sedangkan semua kalimat-kalimat Yang negatif itu Selalu Menyakitkan Sebutannya Makanya disebut sebagai Sakit Sakit itu akibat dari apa? Luka Maka luka itu Sekarang harus dimengerti Dengan jelas artinya Kita Tidak Sama Lagi Bagaimana kita Ini menangani Luka batin Jangan takut dulu Jangan panik Wah Saya ini orang yang terluka Saya ini orang yang sakit Berarti saya beda Saya katakan kemarin bahwa Semua orang pernah terluka Semua anggota keluarga kita Pernah terluka Kita didampingi Dibimbing Dirawat Oleh orang tua kita Yang juga pernah terluka Jadi prinsipnya Semua orang pernah terluka Tetapi Lukanya beda-beda Dan cabang-cabangnya berbeda Sesuai dengan Bekal yang dipunyai oleh setiap orang Misalnya Kita dilahirkan dengan keberanian Kita dilahirkan dengan badan yang kuat Meskipun pendek Kita kuat Meskipun pendek Ternyata kita ini dianugerahi Misalnya Dengan Ketangguhan Dan juga kita dianugerahi Dengan rasa malu yang kecil Kita ini nekat Maka ketika orang menyakiti kita Dengan kata-kata yang kasar Tidak masalah Dengan kita Kita biasa-biasa aja Jadi kita tidak terluka Karena kita mendapatkan Kira-kira nih saya pakai bahasa yang gampang Supaya Anda pahami Kita mempunyai bekal Dari Tuhan itu Kemampuan untuk Mengelola semua kata-kata Menjadi biasa buat kita Tetapi Kita takutnya Pada binatang tertentu Jadi ada orang yang berani Setengah mati dengan orang Tetapi dengan binatang tertentu Misalnya kecoa Kita takut banget Jadi kalau orang ini dihina-hina Netizen menghina-hina Misalnya dia masuk dalam Media sosial ya Dia tidak akan terkena Dan tidak akan terluka Tetapi kagetnya Setengah mati Ketika dia baru saja Keluar dari kamar mandi Dia dilempar Dengan Misalnya Segepok Kecoa gitu Dan sejak saat itu Dia menjadi takut Dengan kecoa Dan kemudian Dia tidak lagi berani Untuk berhadapan dengan kecoa Apapun bentuknya Kita sering lihat itu ya Beraninya bukan main Lompat sana Lompat sini Dikatain apa Tidak masalah Tetapi dengan kecoa Dia takut Salah satu Hal yang paling ditakuti Oleh orang adalah Bahwa Lukanya Atau titik lemahnya Itulah yang dilukai Oleh orang lain Dan kita semua Mempunyai titik lemah Tersendiri Dan titik lemah Masing-masing Sayangnya Tidak semua orang Itu akan bersikap Seperti yang kita mau Sayangnya Kita tidak bertemu Dengan orang-orang Yang terus-menerus Bisa menghibur kita Dan menempatkan kita Dalam Zona yang aman Atau zona yang nyaman Comfort zone Kadang-kadang Kita bertemu Dengan orang-orang Yang sangat positif Halo apa kabar Baik sekali Selamat pagi Apa kabar Kayaknya mau hujan ya Kita misalnya ngomong gini Hujan atau tidak Itu Tuhan yang tahu Yang penting hati kita happy Wah Orang ketemu orang seperti ini Maka Kita akan Bahagia Tetapi berapa orang Yang seperti itu Kebanyakan orang Justru ngomongnya jelek Iya mau hujan nih Bahaya deh Kayaknya Mana aku denger Berita gempa bumi Di sana Ini di sini Sehingga Kita ini selalu berhadapan Dengan orang-orang Yang tidak jelas Apakah dia mendukung Apakah dia membawa Rasa nyaman Apakah dia membawa Berita yang positif Atau sebaliknya Yang negatif Keluarga kita Juga begitu Dan yang paling buruk Adalah kalau Orang tua kita Yang memperlakukan Seperti itu Atau pengasuh kita Atau Significant person Significant person Itu siapapun Yang mendampingi kita Dan menjadi orang Yang penting Dalam hidup kita Misalnya kita tidak Kita mempunyai orang tua Yang baik ya Kita tidak didampingi Dan dirawat oleh beliau Tetapi kita dirawat Oleh paman Atau Atau oleh nenek Atau kakek Dan sebagainya Maka significant person Ini sebagai orang tua kita Orang-orang utama Dia paling bisa Melukai kita Karena kita Menempatkan Kepercayaan kita Kepadanya Orang yang menempatkan Kepercayaan Berarti Siap Untuk dibuat Apa saja Diperlakukan Apa saja Maka kalau dilukai Pasti paling luka Nah Kita juga semua Menyerap energi Dari interaksi Jadi Energi interaksi Itu apa Interaksinya kayak apa nih Positif gak Kalau interaksinya positif Berarti saya akan Menyerap energi positif Gitu Jangan dibandingkan Dengan hal-hal yang Gaib-gaib ya Saya tidak berbicara itu Saya mau Menggunakan kata energi Atau menggunakan atmosfer Atau menggunakan Suasana Apapun lah Tapi saintifik Kita berhadapan Dengan orang lain Yang Berreaksi kepada kita Merespon kita Melakukan sesuatu Kepada kita Dan itu Bisa kita serap Kemudian kita juga Bisa terluka Karena Toxic energy Atau energi Yang meracuni itu Membuat Tercipta Di dalam hidup kita Dan kemudian Menjadi luka Misalnya Kita tidak berharap Ketemu dengan orang Yang kemudian Tiba-tiba Di pasar Ngata-ngatain kita Hei lu ya Lu udah jelek Hitam dan sebagainya Tiba-tiba Nggak ada hujan Nggak ada angin Ternyata dia salah orang Tetapi kita sudah Terlanjur mendengar Kata itu Dan kalau itu Mengena titik lemah kita Maka jadinya Kita juga Bisa terluka Tetapi Kita ini punya Punya Kesempatan Untuk memilih Setelah terkena Apakah saya Mau memeliharanya Apakah saya Mau memadamkannya Apakah saya Mau memegangnya Membiarkannya Membusuk Atau mau mengobatinya Jadi jangan lupa Luka batin Atau luka emosi itu Datang kepada kita Tanpa disengaja Dan Unexpected Tidak kita harapkan Tetapi Menyembuhkan itu Adalah suatu Keputusan kita Kita mau Apa enggak Disembuhkan Semua orang Pernah kok terluka Pernah Pernah ditolak Pernah merasa terhina Pernah Dipermalukan Pernah enggak Dianggap Pernah dididik Salah Pernah Berbeda-beda Pendapatnya Pernah mengalami trauma Pernah mengalami Tidak berdaya Pernah mengalami Rasa bersalah Pernah mempunyai Keluarga yang mungkin Tidak sesuai Atau bahkan Keluarganya Broken home Semua pernah terluka Tinggal pilihan kita Kita mau enggak Nah masalahnya ya Saudara-saudari Kita harus Berkeputusan Untuk menyembuhkan Karena Luka batin Atau luka emosi ini Bisa memberikan Rasa sakit Kepada kita Efeknya kayak apa sih Nah Luka batin itu Efeknya macam-macam ya Yang paling sering Adalah Sakit badan Itu yang paling ringan Sebetulnya Sakit badan itu Misalnya Enggak ada hujan Enggak ada angin Misalnya sering-sering Aduh Kok aku sakit ya Telinganya ya Atau mungkin Sering merasa Aduh dadaku deg-degan Atau mungkin Yang paling lebih sering lagi Adalah Aduh perutku mules Sakit mah deh Kayaknya Asam lambungku naik Karena apa? Karena mendengar Situasi yang berulang Situasi yang negatif Di masa lalu Berulang di masa sekarang Sehingga emosinya terganggu Lalu Secara fisik Ini diterima Dan berulang lagi Gitu Dan kemudian Bisa juga Karena luka batin itu Kita tidak bersemangat Hidupnya tidak bersemangat Loyo Banget Apa sih artinya hidup ini? Waduh Karangan-karangan Puisi-puisinya juga Melo Banget Atau komentar-komentarnya Juga selalu Komentar-komentar yang Ya udah deh Gue apa sih? Apa sih aku? Dan Dan semua hal yang Jelek-jelek Yang Sad gitu ya Yang sedih Yang diberikan oleh dia Ada orang-orang tertentu Yang juga Tidak bisa berkata-kata Positif Kata-katanya Selalu negatif Berhadapan dengan dunia ini Kenapa? Karena pikirannya dipenuhi Dengan pikiran negatif Ada yang bagus pun Harus ditemukan yang Negatif Ih Bunganya bagus banget ya Iya Sayang banget Tumbuhnya di tepi jalan Iya tapi kan jalanan Jadi bagus Kata temannya Iya Tapi coba Kalau di tepi jalan Gini bentar lagi Juga hilang Pasti diambilin orang Temannya yang positif Bilang lagi Ya gak apa-apalah Minimal sehari dua hari Bisa dinikmati Ya sehari dua hari Apa sih gunanya? Kita juga hilang Sendiri Tetap dibelokin ke positif Dia maunya ke negatif Karena apa? Sebetulnya itu adalah Cerminan Ya Cerminan atau mirroring Dari apa Yang dialaminya sendiri Nah Pengalaman begini ini Kan Membuat orangnya sendiri Itu sangat tersiksa Kan Sebetulnya ini adalah Suatu pengalaman Yang negatif Yang membuat dirinya menjadi Kalau mau dirohanikan lagi Tidak bisa bersyukur Ya Doa-doanya sedih melulu Doa dikit aja nangis Self-pity Self-pity itu apa? Misalnya Kasihan pada dirinya sendiri Guamah apa atuh Misalnya Ada lagi Yang nyebut itu Ya Yang kayak begini-begini ini Nanti kalau dipelihara terus Akibatnya Bisa misalnya Kalau makin parah Makin parah Dan tidak ditangani Akibatnya bisa Bukan hanya Sad situation Atau Situasi sedih Tetapi Menghasilkan Situasi yang Nah Ini Membuat Usaha Bunuh Diri Jadi Kalau hal-hal yang negatif itu Kita pelihara Memang Kita bisa bilang ya Secara rohani Bahwa setan Suka tuh Ya Berkubang di dalam Lumpur duka kita Maka kita harus Membuat Cahaya di dalam diri kita itu Bersinar lagi Misalnya Kita juga Sulit fokus Dalam karya Nggak bisa fokus Isinya itu Terus pikirannya Bolak-balik itu Dikasih tahu hal ini Khawatir itu Dikasih hal ini Jelek Terus pikirannya Lalu emosional Emosional itu macam-macam Ya Kayak sedih Gampang marah Gampang bernapsu Gampang gembira Gampang bersemangat Tapi bentar doang Tapi kalau sedih Lama Gitu Kalau marah Lama Sehingga orang Tidak mampu mengasihi Itu pun juga sebetulnya Berasal dari luka Ngapain gue mengasihi orang Gue aja dari kecil Udah nyesek Gue aja dari kecil Udah menderita Ngapain sekarang Gue mesti perhatiin orang Tanpa sadar Subconscious Ya Di dalam Ketidaksadarannya Orang ini Akan mengatakan Kepada dunia Saya sudah cukup Terbeban Sehingga saya Tidak perlu Memperhatikan orang lain Maka dikotbahin Yang bagus-bagus Kayak apa Nggak bisa Karena pendapatnya Sudah sakit Karena batinnya Sudah sakit Tapi karena Emosinya Sudah terluka Maka Dia tidak Bisa menerima Masukan Kecuali Dia putuskan Untuk Sembuh Bahkan Yang lebih parah lagi Orang tidak percaya Tuhan Bayangkan Kalau udah nggak percaya Tuhan itu gimana? Ya karena pengalaman Masa lalunya jelek Tuhan menciptakan Semua bapak Di dunia ini Brengsek katanya Kenapa? Bapak Gue contohnya Lah kan bapak Kamu Bapak yang lain Masih banyak Yang baik Bapak Yusuf Baik kok Bapak Abraham Baik kok Ya kan Bapaknya si bapak Itu baik kok Bapaknya teman Kamu itu Baik Mungkin Bapak kamu Yang waktu itu Melukaimu Sehingga menimbulkan Gagasan dan emosi Yang tidak sama lagi Yang sudah terluka Dan jangan tanya ya Banyak orang yang juga Mengalami gangguan jiwa Karena apa? Karena luka ini Gangguan jiwa itu Kadang-kadang bersifat Kayak normal loh Misalnya orang yang Selalu sombong Boong Terus Kata-katanya itu Selalu membesarkan dirinya Orang sudah tahu Dia bohong Dia sendiri nggak tahu Itu sakit berarti Karena dia tidak tahu lagi Bagaimana membela dirinya Dengan kebenaran Maka dia menggunakannya Dengan kebohongan Nah Saudara-saudari Luka kita itu Tidak dijalani sendiri Melainkan Mempengaruhi interaksi Dengan orang lain Tadi saya bilang kan Gara-gara kita terluka Bukan terus kita sendiri Yaudah Kita Luka-luka sendiri Saya Sengsara-sengsara sendiri Enggak Masalahnya luka itu Bisa melukai Orang lain Karena saya Sekarang bersikap Seperti itu Ya kan Kalau misalnya Kita ini Tidak suka Dengan semua Misalnya Anda terluka Luka batinnya adalah Anda terluka Dengan seorang Laki-laki yang Abuse Yang melecehkanmu Di masa lalu Misalnya Lalu Sebagai seorang Perempuan Muda Anda Waktu kecil Waktu remaja Terjadi pelecehan Maka Anda terluka Emosinya Anda mengira Semua laki-laki Menginginkanmu Sehingga Anda akan Bereaksi Setiap ada Laki-laki yang datang Sehingga interaksi Antara Kamu dengan Laki-laki Manapun juga Akan sama Hati-hati Akan suspicious Curiga Dan Anda akan Bahkan Mereaksi secara Negatif Dari pengalaman-pengalaman Bersama dengan Orang lain Yang wujudnya Mirip-mirip Dengan pengalaman Masa lalu Nah Begitulah Penyakit ini Bisa sangat Mempengaruhi kita Bagaimana Kita bisa Menyembuhkan Diri kita Nah Menyembuhkan diri kita Ini harus Penyadaran dulu Satu Kita sadari dulu Bahwa sebetulnya Luka Emosi itu Berasal dari Emosi kita Yang sudah Tidak sama lagi Tadi Emosi kita Yang berasal dari Batin yang sudah Tidak sama lagi Pada saat saya Diciptakan oleh Tuhan Kenapa? Karena sudah Terluka Cacat dengan Pengalaman di masa lalu Ceritanya cacat Ceritanya negatif Nah Kalau begitu Saya tidak boleh Mempercayai Setiap Perasaan Saya Semata-mata Hanya untuk Memenuhi Kebutuhan saya Untuk membela diri Misalnya ya Saya pengen bohong Ah Daripada saya Nanti dikira bodoh Saya bilang Ah Bahwa saya sekolah ini Lulusan dari Amerika Saya lulusan dari Inggris Saya akan bilang ke orang-orang Ah Saya S2-nya di Inggris S3-nya di ini Anda bohong Semua orang tahu Tetapi Anda Tidak percaya Bahwa itu Suatu hal yang jelek Nah sekarang Untuk menyembuhkan Anda percaya Bahwa kebohongan saya Tidak membawa saya Kemana-mana Rasio dipakai Pertama-tama Untuk menyembuhkan kita Jangan percaya Pada setiap Emosi yang datang Misalnya rasa malu Aduh Saya waktu Kelas SMP Misalnya Misalnya ya Waktu SMP Saya Misalnya Mau tampil Tapi kemudian Suara saya Waktu itu Tidak keluar Sehingga Saya dipermalukan oleh orang Nah ketika Saya sudah Berusia Lebih tua Kemudian Saya mau Menaik panggung Saya Saya itu Maksudnya Anda Masing-masing Saya gak berani Ah nanti saya Ini Tiba-tiba Suara saya Serak lagi Gak keluar lagi Ini namanya luka Jadi Anda percaya dulu Pengalaman yang dulu Belum tentu Terulang sekarang Dan Kalaupun terulang sekarang Tidak apa-apa Karena Itu tidak akan terjadi Berulang-ulang Selama hidup saya Kalau terjadi Berulang-ulang Berarti saya Tidak berbakat Tampil menyanyi Misalnya Nah Begitu aja caranya Itu pertama Meyakinkan diri kita Bahwa kita sudah Melakukan sesuatu Yang salah Karena mengikuti Emosi Kemudian Kita harus Banyak bertemu Dengan orang-orang Yang sehat Orang-orang Yang berpikir positif Orang-orang Yang tidak Melukai kita Tetapi Menyayangi kita Jangan menghindari Orang-orang Yang akan Melukai kita Pandanglah Bahwa dunia ini Adalah jungle Adalah hutan rimba Dimana kita bisa Kapan saja Bertemu dengan orang Macam apapun Tetapi Keputusan kita Berteman Bersahabat Dengan orang-orang Yang baik Bersahabat Dengan orang-orang Yang sehat Ya Kemudian Sarah Supaya kita bisa Mempunyai energi Yang baik Untuk Menyembuhkan diri Adalah dengan Berolahraga Dan Menjaga Kesehatan Jasmani Kita juga harus Mempunyai hidup Spiritual yang sehat Karena dengan hidup Spiritual yang sehat Kita rajin berdoa Benar-benar rajin Kita akan dapat Membaca Sinyal-sinyal Yang diberikan oleh Tuhan Karena emosi kita Dari Tuhan Kalau kita berdoa Dengan emosi Otomatis Hal-hal yang negatif itu Akan dipositifkan Kenapa? Kalau kita berdoa Kan masih bagus Allah Bapak Yang Maha Baik Kami percaya Aku percaya Bahwa engkau Akan menyembuhkan aku Berkati aku Agar lebih Percaya diri Berkati aku Agar bisa berkata-kata Dan memberikannya Sesuatu yang baik Kalimat-kalimat positif ini Otomatis Akan menjadi Self Suggestion Yang positif Dan kalimat ini Akan menjadi Self Healing Maka Cara-cara Berdoa Berdoa Apapun Asalkan Kata-katanya Positif Akan berbalik Menjadi sesuatu Yang positif Makanya Dalam setiap Kotbah Saya selalu bilang Coba dong Kalau berdoa Jangan berdoa Buat sakit Berdoa Buat sembuh Berdoa Buat dapat kerjaan Berdoa Buat dapat jodoh Jangan-jangan Itu doa Adalah berasal Dari ketakutanmu Berdoa Itu berasal Dari luka batinmu Berdoa Yang positif Kan pasti Diberikan dong Yang positif Oleh Tuhan Ya gak sih Misalnya Dapat kerjaan Baik Berdoa Misalnya hari ini Kemarin malam Aku udah mau flu Tetapi sekarang gak jadi Makasih Tuhan Kan begitu Itu namanya Orang yang mencari Atau anten Dan dirinya itu Mencari hal-hal yang Positif Gitu Itu yang baik Dan kemudian Kalau Anda mengalami Situasi yang berat Misalnya Gejala sakit itu Berulang Anda munculkan Dalam karya seni Ya Karya seni itu Misalnya dengan menulis Saya katakan Dalam pembicaraan yang lalu Saya bilang Bahwa kami ini Selama di seminari Diwajibkan mempunyai Buku diary Atau Buku harian Untuk menulis Sesuatu yang tidak baik Sesuatu yang baik Sesuatu yang menantang Sesuatu yang saya renungkan Dan semua itu Ketika diekspresikan Keluar dan tidak menjadi penyakit Kalaupun menjadi penyakit Gak sampai parah gitu loh Kayak orang dapat vaksin Gitu lah ya Nah Anda juga harus Menyiasati Supaya hidup Anda ini Menjadi reflektif Yang kemudian Hal lain yang penting juga adalah Biasanya Hal-hal yang bersifat luka ini Juga bisa mempengaruhi Kehidupan seksualitasmu Juga bisa mempengaruhi Kehidupan relasimu Yang intim Intimate gitu Yang intim Kehidupan seksual Biasanya sangat Diwarnai oleh luka ini Entah ada orang yang takut Misalnya ya Karena dia takut Pernah kemalingan Pernah kerampokan Waktu kecil Dan orang tuanya itu Sampai nangis Jeri-jeritan Dia kaget Anda juga kaget Jeri-jeritan Dan itu menjadi luka Sekarang Misalnya Anda menjadi Obsessive Compulsive Disorder Atau gangguan Karena terlalu Terdorong untuk Berbenah Harus kunci Semua Harus tidak ada Yang ini Anda periksa-periksa kunci Periksa jendela Dan sebagainya Sehingga pada saat Anda nantinya menikah Anda mungkin Mempunyai masalah Dalam hal ini Misalnya Misalnya Anda harus yakin Bahwa semua Anak-anak sudah tidur Misalnya Anda harus yakin Bahwa kunci Sudah bolak-balik Diperiksa oleh pasangan Tetapi Anda Tetap tidak percaya Anda selalu Merapi-rapikan korden Jangan-jangan ada yang Ngintip Dan seterusnya Mungkin Dari pengalaman Kecolongan Kerampokan Bisa jadi begitu Sehingga Mau melakukan Intimasi Atau berhubungan seksual Pun Bisa terganggu Nah Makanya Dilihat nih Dari pengalaman-pengalaman itu Apakah Gangguannya Sampai ke sana Jadi Sampai ke tahap-tahap yang seperti itu Dan kemudian Ciptakanlah lingkungan yang sehat Jangan menularkan penyakit pada anak-anak Kalau Anda takut tentang sesuatu Dan Anda tahu ketakutan Anda itu irasional Atau tidak rasional Maka jangan mengajarkan dan meneruskannya kepada anak-anakmu Misalnya Memeriksa pintu sampai 2-3 kali Itu salah Kalau sudah Diperiksa Anak-anak pasti sudah berlakuan Ceklek Udah ya Ambil resiko Ambil resiko Kalaupun belum Kelupaan Belum tentu Maling masuk pada saatnya Kan gitu kan ya Supaya apa Supaya kesembuhan itu Benar-benar Anda jamin datangnya gitu Pikiran yang positif Teman bicara yang sehat Nah Hal-hal yang seperti ini Kiranya bisa menyembuhkan Di samping usaha-usaha spiritual Yang bisa kita tempuh Saya kemarin juga mengusulkan Supaya kita mengikuti Retreat Atau retret Ya Di setiap waktu Misalnya setahun sekali Paling tidak Supaya kita bisa mengingat Siapa diri kita dihadapan Tuhan Dan perhatikan The now Yang sekarang ini Dan Anda rapikan Diri Anda Benahi Buat diri Anda nyaman Supaya setiap hari Adalah hari Untuk memperbaiki Diri Dan merevisi hidup Dengan lebih baik Semoga Beberapa tips ini Bisa menyemangati Anda Untuk sembuh Dari hal-hal yang selama ini Membebani Anda Karena luka batin Atau luka emosi Salam Sampai jumpa Sampai jumpa